Terima kasih telah menonton! Podcast itu jadi konten yang baru ya untuk dinikmati ya, karena katanya podcast itu kan kayak radio ya, kayak audio tapi bisa didengerin di mana aja gitu, karena bahkan sekarang konten-konten podcast itu katanya sama menariknya sama kayak konten video di Youtube gitu, jadi kita bakal ngebahas soal podcast tapi gue nggak bakal ngebahas sendiri, gue bakal ngobrol sama salah satu Narsum dan salah satu orang yang berada di balik layar dari sebuah platform podcast namanya podme.id. Nah, kita akan ngobrol sama Reza. Hai! Halo, Ja! Halo! Sobat Medkom, gue baru mau ngomong Podme Friends. Kita boleh buka ya? Udah jauh nih kan? Oke, kita buka dulu. Senteril ya? Senteril ya? Senteril ya? Gini kita mau kabar gitu ya? Nah, kita Sobat Medkom nih udah ketemu sama Reza dari podme.id. Nah, sebelum kita berkenalan soal podme.id, lebih dalam kita bakal ngobrol dulu sama Reza soal podcast itu sebenernya apa sih? Mungkin banyak Sobat Medkom yang disini belum tahu nih, apa sih itu podcast? Podcast itu konten seperti apa? Dan emang podcast itu seru banget ya? Ya, kita kan ngobrol sama Reza. Ja, coba cerita aja. Jadi sebenernya podcast itu konten yang seperti apa sih, Ja? Sama kok sekarang orang rame bikin podcast, mana-mana podcast. Jadi podcast itu kayak sebuah konten buat menuangkan ide yang baru. Jadi podcast secara umum ya, podcast itu kan sebenernya gambaran yang gampangnya adalah konten audio. Konten audio yang dulunya itu di iPod. Di iPod. Oh, dulu udah ada di iPod? Iya, namanya podcast makanya. Buat iPod sebenernya. Orang pertama tuh seinget gue Adriano Colby. Dia tuh bikin konten podcast di iPod? Di iPod. Sekarang berkembang jadi banyak platform ya. Kalau setahu gue kan jadi nggak cuma di iPod aja. Jadi orang taunya sekarang di Spotify. Awal-awalnya itu di SoundCloud. SoundCloud, oh iya. SoundCloud tuh yang gratisan yang orang bisa upload semua konten audio, mau musik, mau apa gitu. Iya. Cuman kalau nggak salah itu dulu didengernya cuma di SoundCloud. SoundCloud, oke. Dan kurang populer. Kurang populer kan SoundCloud di sini. Jadi sekarang lebih taunya orang di konten-konten apa? Maksud gue di aplikasi platform lain. Podcast sendiri itu adalah audio broadcast sih kalau menurut gue. Jadi konten audio yang bisa kita dengarkan dimana aja secara on demand. bedanya dengan radio itu radio kan live. Live kalau ini kita bisa dengerin kapan aja. Kalau radio kita ketinggalan siaran tadi pagi ya lewat. 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 Dan radio adaptasi kayaknya udah ada yang masuk ke podcast juga. Iya. Gitu. Kurang lebih sih gitu sih gambaran umumnya. Ini kalau dari lu sendiri, Jak, melihat tiba-tiba banyak orang bikin podcast. Emang podcast seseru apa sih sebenarnya kontennya tuh? Oh kalau gue ambil contoh dari gue sendiri gue mau podcast juga ya. Iya. Di pod.me.id ya jadi ya? Iya. Sama gue ngobrol-ngobrol sama beberapa podcaster itu. Dulunya ada yang youtuber. Oke, youtuber dulu. Iya akhirnya. Ada yang gak pede juga akhirnya. Jadi dia lebih nyaman ngomong di audio tanpa keliatan muka. Tanpa keliatan muka. Gitu. Jadi kemana tadi? Suri. Jadi gimana serunya bikin podcast itu apa sih yang bikin seru? Seru bikinnya sama seru nikmatinnya gitu? Seru bikinnya lu bisa ngungkapin apa semuanya yang terganjal. Kalau gue, gue terus terang gue tuh introvert. Iya. Kalau ngomong gak diminta ngomong gue gak ngomong. Oke. Tapi kadang-kadang kan terpendam gitu kan. Ngomongnya dimana nih? Gue pengen cerita ke orang deh. Pengen cerita. Gue punya masalah ini, punya ada dinamika ini gue ngomongnya kemana. Bikin youtube deh. Tapi malu. Tapi malu. Kamera jelek. Nanti disuratin lagi bikin konten jelek. Somasi. Iya. Disomasi. Kacamatanya gak sama. Ntar gitu kan warnanya. Mukanya gak cocok sama konten yang diomongin gitu kan. Iya. Jadinya kesitu. Gak siap sama komen-komen. Kan gitu kan. Kalau orang yang gak pede sih gitu. Di podcast lu bisa lebih all out. Ngomongin apa aja. Apalagi sekarang podcast itu legalitasnya belum tau nih masuknya kemana nih. Apakah dia karya jurnalistik atau sekedar konten aja gitu. Yang masuk ke ITE juga agak masih abu-abu nih podcast nih. Gitu. Jadi orang kebanyakan sekarang podcast karena satu mudah. Satu mudah. Ada berbagai platform yang kita ngerekam dari handphone aja. Iya. Langsung upload bisa. Gitu. Mungkin karena kemudahan itu. Terus mungkin karena kebanyakan dirumah aja gak ngapa-ngapain ya. Orang pengen berkarya pengen ngeluarin keluh kesannya di audio aja gitu. Nah itu tadi kita udah ngomongin soal serunya bikin podcast. Nah sekarang sempat nanti kita ngomongin soal serunya menikmati konten podcast. Kenapa seru? Sebenernya kalau mungkin kalau YouTube kan videonya ada macem-macem. Soal ini, soal ini, soal ini. Nah kalau podcast apakah sama juga ya? Podcast sama lebih beragam juga. Lebih beragam. Beragam. Mau yang dari konten serius, politik, horor dan lain-lain kan ada juga disitu. Yang agak-agak itu gue pernah nemuin tuh. Agak-agak 21 tahun plus-plus tuh ada. Wah ada. Ada. Itu apa tuh? Itu aneh-aneh banget. SMR itu tuh? SMR. SMR. Bener. SMR. Jadi ceritanya gini ya. Gue secara ini aja. Secara. Jadi misalnya ada sekitar 20 episode dia tuh ya. Ada 20 episode. Judulnya dengan teller bank. Terus teman satu kantor. Judulnya gitu-gitu tuh. Suaranya SMR. Cuman desahan. Gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya. Yang dengerin pun ada. Gue dengerin. Soalnya gue ngeriset aja ya. Gue sih ngeriset aja ya. Gue ngeriset aja ya. Ada yang kayak gitu. Jadi beragam juga. Enaknya mungkin kita mendengarkannya sama. Hampir sama lah dengan platform-platform digital lainnya. Pribadi. Lebih pribadi. Kita bisa dengerin sendiri. Iya kan. Terus waktu yang gak terbatas dan bisa kapan aja. Kebanyakan podcast itu. Malahan kalau durasinya sedikit. Ini ngomongin apa? Males nih orang. Kebalik nih sekarang nih. Kayak gitu. Kalau podcast kalau durasinya panjang. Itu yang nonton yang dengerin banyak gak sih? Kalau mungkin durasi tertentu ya mungkin gak terlalu panjang. Tapi gak terlalu pendek. Pas gitu kayak buat orang dengerin sambil di jalan. Atau mungkin di kereta gitu. Itu lebih orang sukain ya? Lebih orang sukain juga yang kayak gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Sebenarnya gimana kita memilih konten apa yang kita suka. Nah itu tuh. Lebih enaknya disitu. Ini dibandingkan dengan radio ya. Kita suka misalnya bahasnya otomotif gitu ya. Kalau lo udah tertarik sama obrolan itu. Satu jam pun lo ikutin deh pasti. Iya. Iya kan. Udah seru ya. Misalnya kita naik MRT lah. Dari Lebak Bulos sampai Sudirman kira-kira 45 menit. Masih sisa nih. Di pause ntar dilanjutin lagi. Oke. Nah ini Jak. Kita ngomongin soal Podme-nya sendiri. Podme.id ini. Reza sebagai producer. Sebagai host. Sekarang sebagai MRSUM juga. Jadi Podme.id ini platform podcast seperti apa sih Jak? Jadi Podme.id itu platform podcast dari Media Group. Dari Media Group. Kita itu launching di 2019. Di 30 September. 30S Podcast. 30S Podcast ya. 30 September itu. Itu katanya hari podcast. Hari podcast sedunia. Internasional Podcast deh. Kenapa kita pilih tanggal itu. Jadi gitu. Komennya pas ya. Iya. Kita platform podcast dari Media Group. Gitu. Anak bungsu dari kakak-kakak kita. Kakak Medkom. Ada PetroTV Media Indonesia. Itu. Dan kita bisa diakses di Google Play Store sekarang. Lagi berkembang ke IOS. Hmm. Podme ada. Sekarang total ada 33. Itu program. Program. Oh program. Ada 33 program. Itu programnya. Programnya. Genrennya apa aja tuh Jak? Apa aja. Programnya mulai dari. Otomotif tadi ada. Hmm. Otomotif. Ada travel kita. Terus ada. Ada lu juga. Tekno. Ada gue juga. Ada ntar. Nubi Talk ya. Ada Nubi Talk. Ngomongin game. Ada ngomongin bola. Ada film. Ada. Macem-macem deh. Cek aja deh. Bukan cek di podme.id ya. Kalau nggak situs di aplikasi aja ya. Di aplikasi. Di Google Play Store. Betul. Kalau mau streaming di podme.id. .id. Nah ini Jak. Ini kalau dari yang tadi genre lu sebut kan ada 33 program. Mungkin genre nya ada beberapa ya kan. Ya dari lu lihat sendiri di podme.id genre paling populer atau program paling populer tuh soal apa sih? Oh itu beragam. Berapa banyak mendengar gitu beragam. Beragam. Per bulan tuh beragam. Hmm. Setiap bulan tuh kita bikin top 10. Akhir-akhir kebelakangan ini ada kesehatan. Oh ya. Pas lah ya. Iya. Kesehatan. Kita ada program kesehatan. Dan itu lumayan tinggi juga. Hmm. Terus. Entrepreneurship. Oh itu juga. Ramai itu. Termasuk juga. Ngomongin soal bisnis gitu. Iya. Mamapreneur namanya. Mamapreneur. Mamapreneur itu gimana. Mama-mama entrepreneur lah. Mamapreneur. Kalau papapreneur ya papa-papa entrepreneur. Iya. Hahaha. Kadang-kadang. Ya itu. Ini ya. Itu fluktuatif. Ada kadang-kadang bola juga. Kadang-kadang naik. Horor pun juga pernah ada di top 5 waktu itu. Jadi variatif juga. Apa yang didengarkan sekarang. Listener yang milih sih itu. Hmm. Pernah ketemu nggak aja? Salah satu program di potme.id itu. Pendengarnya paling banyak berapa? Tembus berapa belas ribu atau berapa puluh ribu? Puluhan ribu. Puluhan ribu tembus. Puluhan ribu tembus. Sampai lima puluh empat puluh ribuan gitu. Hmm. Itu baru dari satu platform ya. Dari playstore sama streaming. Streaming dari web jadi ya. Nah ini kalau ngomongin soal podcast pasti kan kadang ngundang nasum juga kan ya. Kan nggak mungkin ngobrol berdua. Apalagi sendiri doang kan ya. Ya kita kan kalau kadang podcast kan ngundang nasum. Ini kalau dari pengalaman aja. Nasum yang diajak podcast tuh. Mereka tuh sangat seneng atau gimana gitu. Mungkin kalau selama ini mereka kan. Langsung mungkin kalau misi syuting kan ngeliat muka kan. Si kereta muka masih make up dulu ribet kan. Ini kalau mereka ikutan podcast mereka gimana. Mereka seneng atau mungkin ada yang baru tau. Oh gini podcast ternyata ya enak ya. Nah iya iya. Berkomentar gitu. Oh sebelumnya kalau yang sendiri pun juga bisa. Ada kita yang di epilogue gitu. Yang ngomongin film tuh monologue. Oh monologue itu sendiri. Itu bagaimana kita bisa bawainnya. Dan didengar sama orang enak gitu sih. Oke. Nah kalau yang berdua ini. Ada cerita juga. Kalau gimana narsum ngeliat podcast. Ada aranya gitu ya. Jadi pernah ada narsum itu dari asuransi. Asuransi ya. Waktu itu dia jadi narsum di BPJS. BPJS itu. Soal kesehatan ya. Kesehatan. Program default nih BPJS. Bicara persoalan jasmani dan kesehatan. Nah gue hubungi tuh. Pertama lewat banyak oleh protokoler ya kan. Ibu ditanya ini apa aja. Oh gue kasih kira-kira ini. Oh dia ngasih feedback lagi nih. Maunya ditanya soal ini. Wah ribet nih. Ini kayak talk show jeninya. Inilah. Akhirnya gue bisa menggumungi langsung. Si ibu itu. Bu. Ini kita nanti podcast. Audio aja. Oh gitu ya. Podcast itu apa. Gue jelasin lah. Masih agak kaku lah. Terus akhirnya pas mulai. Oh kalau gitu panggil saya mba aja dong. Wah jadi dia yang cair sendiri. Jangan panggil ibu dong. Panggil mba aja. Oh boleh kalau gitu. Iya bu. Ntar saya kasih tau podcasternya. Blablabla ngobrol. Akhirnya dari rencananya itu. Sekitar. Ini lama gak? Dia kan pernah gitu ya. Setengah jam lah paling lama. Itu hampir 1 jam. 40 menit. Bah ada yang seru ya. Iya. Akhirnya dia sendiri yang ini. Yang nikmatin. 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 Jadi. Dia. Mereka itu. Masih. Mungkin taunya talk show ya. Ya formal. Formal. Tapi ternyata ketika udah dikenalin sama podcast. Ternyata. Enak. Nyantai. Ngobrolnya. Gak perlu kaku. Gak perlu kaku. Akhirnya ngebawa sih. Nge flow sendiri. Iya. Akhirnya nge flow sendiri dan. Ya panjang ngobrolnya. Gitu. Jadi. Mereka mulai. Membiasakan. Membiasakan. Mulai terbiasa. Sama. Wawancara. Tapi ngobrol. Oh iya. Bedanya kalau di. Menurut gue. Bedanya. Kalau talk show. Satu arah. Oh iya. Nasom yang ngomong doang. Itu cuma nanya doang. Si host gak boleh. Punya opini sendiri. Atau gak boleh ngajak ngobrol. Yang diluar pertanyaan. Iya. Kayak gitu. Kalau ini kan kita ngobrol. Ngobrol. Dan dia kayaknya asyikan gini ya. Gitu. Makanya kalau yang kayak gitu. Dursinya pasti panjang. Isap panjang. Isap panjang. Mau jawab A aja udah. Dijelasin dulu. Sampai seluruh sih. Kadang sampai berapa episode gitu jadi. Dipotong-potong ya podcast ya. Iya bener. Kita potong-potong. Pernah ya. Paling lama itu hampir. Tiga jam lebih. Tiga jam podcast. Tiga jam. Waktu itu programnya mas Arief. Arief Suditomo. Ruang dan Waktu. Narsumnya itu. Bang Andi. Dino ya. Itu bang Andi itu nanya. Ini buat apa? Podcast. Oh saya waktu itu juga pernah podcast. Cuma gak tau gimana cara nonton. Itu udah lama banget sih. Ini audio aja bang. Jadi kita ngobrol. Nanti gini-gini. Hostnya gini-gini. Jelasin. Itu kita mulai jam 4 sore. Sampai jam 7 malam kalau gak salah. Kasihkan sendiri. Kasihkan sendiri. Kasihkan sendiri. Jadi itu cerita. Narsumnya itu cerita terus. Dari cerita happy sampai nangis. Sampai sedih. Iya. Sampai sedih disitu. Gitu. Makanya. Ya kayak gitu lah. Kurang lebih. Jadi menarik banget ya. Konten podcast jadi ya. Iya. Tadi kau udah ngomong sobat menarik. Jadi sebenernya. Kalau misalnya. Atau sobat medkom mungkin. Atau mungkin pot me press yang nonton juga. Mungkin. Mau mikir nih. Sebenernya kalau YouTube bisa dibikin monetisasi. Bisa nyari duit. Kalau podcast bisa gak sih Ja? Hmm. Ini menarik nih. Gue bilang bisa. Ya bisa. Bisa. Bisa dimonetasi. Monetisasi bisa. Tapi mungkin. Kalau yang. AdSense gitu. Kayak sekarang. Belom ya. Mungkin belum ya. Belom. Kalau dengan cara lain sih. Bisa. AdSense kan sifatnya masih sesuatu yang bisa dilihat. Jadi nongol ya. Iya. Atau mungkin nanti AdSense nya. Ada paper. Mungkin. Kayak radio. Modelannya kayak gitu kan. Ada iklan masuk. Brand masuk gitu. Tapi artinya. Kalau misalnya sobat medkom untuk pot me press. Sisi nonton mungkin bikin podcast seseru mungkin. Itu bakal punya potensi bisa dijual banget jadi ya. Bisa kenapa enggak. Bisa banget. Oke. Nah. Ini terakhir nih. Ini Tila yang ngobrol soal. Dari Reja. Dari podme.id. Kedepannya mau ada apaan sih rencananya gitu. Nah. Oke. Di podme 2021 itu. Kita akan ada audio drama. Audio drama. Audio drama tuh kayak apa ya. Kayak gue pernah denger di radio. Tapi itu kayak cuma setahun sekali deh. Itu biasa menjelang ramadhan tuh. Iya iya iya. Kayak drama tapi audio doang gitu. Iya iya iya. Lu inget radio jaman dulu. Ada. Ada Saur Sepu. Oh iya iya iya. Itu Turti Nyunglar. Ini tau lu ya. Kameramen tau nih. Orang lama. Orang lama. Gitu. Nah itu kita buat drama sekarang. Di podcast kan aja gitu. Itu ceritanya nanti kita tunggu aja di 2021. Itu bakal seru kayak nostalgia kayak dulu. Atau mungkin bakal menghadirkan sesuatu yang baru gak sih Jak? Bikin drama di podcast tuh. Yang jelas. Ceritanya kurang lebih hampir sama. Cuman. 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 Kita adaptasi ada. Ya sama. Sama kejadian sekarang lah. Tapi bukan. 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 Bukan Saur Sepu. Itu bukan. Iya. Kita ada. Anak Kedoya waktu itu. Bikin. Dan itu unik banget. Bikinnya. Masing-masing dari rumah. Karena pandemi ya. Jadi nge-tagnya gak di studio bareng-bareng. Dan itu sambutannya lumayan. Pendengarnya banyak banget ya. Pendengarnya banyak. Tapi itu jadi bukti bahwa ternyata konten podcast itu bisa semenarik dan semudah itu bikinnya jadi ya. Tadi dulu bilang karena pandemi akhirnya setiap anggota atau yang tampil disitu muncul disitu audionya mereka ngerekam dari tempat masing-masing jadi ya. Iya. Cuman pakai ini aja. Virtual meeting aja sebagai panduan. Ntar ini ya. Ini naskahnya gini kita bedah gitu. Itu aja. Menarik sih. Cuman ada beda ini ya. Mungkin beda kualitas audio lah. Tapi tipis-tipis. Iya. Iya. Tapi kalau potnya tuh selama audio kalau jelas mah orang masih bakal bisa denger. Oh iya itu. Bener-bener. Itu salah satunya itu. Balik lagi ke kontennya itu sendiri juga kan. Iya. Selain konten yang menarik. Iya. Kualitas audio sih harus diperhatiin juga. Udah. Udah suara ambience. Gak jelas gitu. Itu udah. Pasti orang bakal skip aja. Orang bakal ngelewatin ya. Bakal ngelewatin. Banyak kok pilihan yang lain gitu. Tapi paling nggak. Jadi kalau karena audio itu sebuah masalah teknis yang serius yang harus diperhatikan. Tapi. Bukan berarti kalau memotis masih perlengkapan mahal. Nggak. Nggak perlu. Jadi kalau udah pakai virtual meeting aja bisa cukup kan. Bisa. Bisa. Yang penting sih nggak ada gangguan aja. Nggak ada gangguan suara lain. Kalau lu mau ngomong dari handphone pun bisa. Dari recorder yang di handphone bisa. Ya gimana kontennya aja sekarang. Jadi kalau buat sobat medkom sama pop me press disini yang mungkin masih dengerin doang. Atau mau bikin konten bisa gabung ya. Ini pop me. Menurut ini ini terbuka kan ya? Siapa yang mau bikin konten. Terbuka. Kita terkurasi. Bukan. Apa ya istilahnya? User generated content. Ah bukan. UDG bukan. Tetap di seleksi. Maksudnya di cek dulu. Dikurasi dulu ya. Banyak sekarang di pod me. Podcaster podcaster dari luar in house kita. Yang gabung di pod me banyak juga. Dan masuk top 10 terus. Mereka produksi sendiri. Dan kalau gue liat produksinya. Alat-alatnya juga sederhana. Pasal jelas aja sebenernya sih itu. Itu kita balik lagi ke 2021 ya. Tadi udah. Udah apa. Audio drama. Nanti kita ada audio book. Audio book. Audio book. Audio book. Buku. Di audio. E-book ya kan. E-book kan kita masih baca nih. Iya betul. Ini audio book. Kita tinggal dengerin. Kita dengerin. Iya. Kita dengerin aja. Saking sibuknya orang. Beli buku nggak dibaca. Atau nggak ada waktu untuk. Udah di download. Nggak ada waktu buat. Baca juga kan. Sama kan. Kalau di e-book. Kita audio book. Ini di audio kan. Tinggal dengerin aja. Oh gitu. Saat lo aktivitas. Lo berangkat. Misalnya dari rumah. Udah makan waktu 1 jam. Ke kantor. Lo udah dapet berapa halaman disitu. Oh iya iya iya. Audio book. Kita udah kerjasama sama. Penulis dan penerbit. Itu akan ada di 2021 ini. Mudah-mudahan. Jadi itu salah satu konten baru juga. Dari pot me ya. Audio book ya. Audio book. Oke. Ada lagi ya. Apa lagi rencananya? Musik tetap ada gitu. Tetap ada. Tetap ada. Selain ada sindoscope. Ada check sound. Hmm. Check sound itu musisi indie. Hmm. Itu ada live nya juga. Oh live nya ada juga. Ada live nya juga. Ada live nya juga. Jadi diskusi sambil live. Oke. Itu ada di Instagram TV. Hmm. Instagram TV pot me underscore ID. Follow ya. 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 Jadi kalau mau dengerin di pot me ID nya. Kalau mau nonton. Ada wawancaranya. Hmm. Di Instagram TV nya pot me. Ya. Ada di situ. Gitu. Itu. Kalau. Ehm. Ini udah selesai nih. Keadaan sekarang nih. Yang kita kacau juga nih. Pandemi ini. Nanti kita mau bikin. Ehm. Semacam off air nya lah. Oke. Off air nya. Seru tuh. Jadi ada komunitas. Hmm. Ada musik nya. Hmm. Ada. Diskusi musik nya juga. Gitu. Jadi program gede banget ya. Seru ya. Iya. Rencana gitu. Mudah-mudahan pandemi nya selesai ya. Udah di vaksin semua. Beres. Nah itu. Iya. Kita bisa mulai lagi. Aja tadi kan ngomongin soal jumlah pendengar nih. Ini jumlah pendengar. Ini jumlah pendengar. Total pendengar dari pot me.id ini ada berapa sih gak? Sejauh ini gak? Dari launching tanggal 30 September. 2019. Sampai Desember kemarin. Iya terakhir. Pot me itu total udah 33 episode. Eh 33 episode. Eh sorry. 33 program. 773 episode. 40 podcaster. Hmm. Termasuk ada Daru di situ. Iya. Listener nya. Berapa banyak? Ada 6,1 juta. 6,1 juta. 6,1 juta kali didengarkan. Iya. Dari total keseluruhan ini. Jadi ini pot me.id sebagai sebuah platform podcast udah. Pertumbuhannya nih. Ini banget ya. Kenceng banget ya. Kenceng banget. Ya kayaknya di 2021 ini. Masih ini banget. Masih hype banget. Hmm. Karena podcast udah terbilang konten yang baru ya. Konten baru. Ya itu dia. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau podcast ya. Bikin aja. Pede aja. Nah iya. Gitu. Oke. Nah aja kalau misalnya gue sobat Matthew sama Pot Me Prince yang mau bikin podcast nih. Tipsnya apa nih? Tips dan triknya nih. Biar mungkin podcastnya menarik. Kemudian nonton banyak. Eh nonton yang denger banyak. Kalau denger banyak kan punya peluang untuk dijual deh. Iya monetisasi tadi. Hahaha. Gimana tips-tipsnya? Kalau tipsnya nggak usah ini ya nggak usah minder. Harus punya peralatan lengkap nggak juga sih. Yang penting punya ciri dari kontennya sendiri. Punya ciri. Kalau lo suka dengerin podcast-podcast lain nih. Misalnya dengerin Lawless. Unfaedah Podcast. Ya. Ngomongin soal tongkrongannya kayak gini. Kalau tongkrongan lo nggak semenarik mereka nggak usah ditiru. Nggak usah dipaksain. Nggak usah dipaksain. Bikin aja. Sesuai ini. Sesuai yang kalian. Apa yang kalian tahu gitu. Yang kalian gimana gitu kan. Iya. Jangan dipaksain. Contohnya salah satunya juga tuh ada namanya. Kismin Boy. Kismin Boy soal? Lingkungan mereka di Bali. Istilahnya juga bahasa mereka aja. Oh. Kismin Boys tuh. Orang Bali. Jadi nggak usah semuanya di. Hai guys. Hai guys. Nggak usah digituin semuanya ya. Sesuai lo aja. Sesuai lokalnya aja ya. Kalau kalian misalnya pendengar siapa. Iya. Udah jelas ya. Iya. Ini kontennya kayak apa gitu kan. Apalagi aja. Nggak usah. Jangan niru. Mungkin dari segi itu. Tadi mungkin. Sobat Matkin sama Podmi Press. Mungkin perlu diakinkan bahwa. Podcast nggak perlu alat-alat yang canggih tuh. Gimana tuh. Nggak perlu alat-alat yang canggih. Tapi didengar dengan jelas. Bisa didengar dengan jelas. Jadi setelah tadi ngomongin konten yang menarik. Istilahnya nggak usah-usah-usah. Yang penting disukai sama atau mungkin. Mudah dipangami sama pendengar lo. Tapi juga dari segi audio. Yang penting jelas aja. Jelas. Selama audionya jelas. Jadi pendengar pasti bakal enak dengerinnya. Bakal enak. Tertarik sama tema-tema lo. Tertarik sama apa yang kalian omongin. Itu pasti ada feedbacknya sendiri dari pendengarnya. Oke. Sip. Ya Sobat Medkom. Sama mungkin Podme Friends yang lagi nonton. Kita udah ngobrol bareng sama Reza. Dari Podme.id. Ngomongin soal apa itu podcast. Dan kenapa podcast itu rame. Sama Podme.id sebagai platform podcast. Platform penyedia podcast. Sama buat kalian yang mungkin mau bikin podcast. Bisa upload juga. Upload juga. Upload belum bisa. Upload belum bisa. Tapi gimana. Caranya kalau Sobat Medkom yang mau gabung. Kirim aja ke Podme.content. Podme.content.gmail.com Nanti kita kurasi disitu. Gitu. Tapi setiap tahun kita bikin satu program namanya Podcast Gabut. Podcast Gabut. Itu semuanya. Semua orang masuk situ. Dan salah satunya punya program sendiri nantinya di Podme. Oh gitu. Itu ada si Ini Militan dari situ. Terus ada siapa lagi yang dari situ nanti. Nanti feedbacknya bagus. Wah masuk aja bikin program sendiri. Taruh sini. Akhirnya dibikinin ya Sobat Medkom. Bikin ya. Kita bikin gitu. Iya. Ya Sobat Medkom. Tadi udah jelas banget kan. Akhirnya penjelasan dari Reja. Udah bisa kalian dapet gambar. Bahwa gimana itu podcast. Semuanya lagi apa sama. Kenapa kalian mesti coba dengerin Podme.id aja ya. Ya. Jadi kalau nanti yang mau dengerin Podme.id bisa cek di webnya aja ya. Podme.id sama di aplikasi di Google ya udah ada ya. Di Google Play Store sudah ada. Oke. Ya kalau gitu Sobat Medkom. Kita nanti ketemu lagi di program Tech Talk. Ngomongin sesuatu tentang teknologi. Dan yang lagi trend lagi rame. Nanti kalian bisa cek program Tech Talk di kanal YouTube nya Medkom.id. Dan jangan lupa subscribe. Ya subscribe ya. Pokoknya jangan lupa subscribe. Kalian mungkin nanti mau ngobrol-ngobrol soal teknologi. Kalian bisa request disitu. Pokoknya kasih tau aja di kolom komentar. Mau ngobrolin apa sih soal teknologi. Nanti akan kita bahas di program Tech Talk. Oke kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya.